ya dari race area kilometer 33 tol Trans Sumatera dari arah Palembang menuju ke arah Bakoheni Lampung Selatan kembali YouTube channel Thompson Sirus menyambungkan informasi tentang jalan tol Trans Sumatera ya ini adalah part yang terakhir karena kita sudah mau masuk ke pelabuhan Bakoheni untuk menyeberang ke Merak Banten dia pemirsa YouTube channel Thompson Sirus kebetulan memang di tempat jauh itu agak berawan itu sebenarnya gunungnya bagus tapi apa boleh buat ya yang apa yang bisa kita lihat itulah yang kita laporkan ya sebagai informasi ini posisi di kilometer 33an ini ini sudah tidak terlalu jauh lagi dari daerah pelabuhan Bakoheni Lampung Selatan ya informasi tambahan di kiri kanan daripada video yang anda tonton ini sudah mulai banyak perkampungan perkampungan warga dengan tanaman tanaman kelapa di sekitar perumahan-perumahan mereka juga banyak itu pohon-pohon pisang ya samping pohon-pohon dan pisang banyak ternak di sekitar lahan-lahan kosong mereka seperti ternak kerbau dan ternak sapi jalan tol Trans Sumatera ini sangat keren ini bisa menjadi salah satu kebanggaan warga Sumatera di mana mereka sudah mulai memiliki infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan dan aktivitas mereka dengan kecepatan yang lebih baik dibanding katakanlah kalau mereka beraktifitas dari satu daerah ke daerah yang lain lewat jalan arteri-arteri yang ada di sekitar Sumatera utamanya di Lampung ya di Lampung ini kan ini pintu masuk juga dari Jawa ke Sumatera jadi sangat-sangat vital keberadaan daripada jalan tol Trans Sumatera ini bagi aksesibilitas jadi akses-akses seperti ini sangat berguna untuk memperlancar produksi-produksi pertanian yang dihasilkan utamanya dari daerah Lampung dan Sumatera Selatan yang lebih dekat ke daerah Jawa hasil-hasil pertanian yang banyak dibawa ke Jawa dari daerah Lampung adalah seperti pisang pisang salah satu produk yang setiap hari itu diangkut ke daerah Jabodetabek terutama itu bisa kita konfirmasi kalau kita ikut penyeberangan Roro ya dari pelabuhan Bekohe ini menuju Merak itu pasti banyak di sore hari mobil-mobil angkutan barang yang membawa pisang selain itu kelapa juga salah satu andalan dari Lampung Selatan ini di samping tanaman-tanaman itu singkong sayur-sayuran juga banyak di daerah ini selain itu juga yang banyak tentulah seperti perkebunan-perkebunan produk kelapa sawit karet dan tebu ya tebu Lampung juga salah satu sentral peternakan ya salah satu yang banyak adalah peternakan ayam bahkan peternakan babi juga disini ada yang skala besar jadi babi-babi yang sudah layak dipotong itu untuk konsumsi orang-orang di Jabodetabek ya dibawanya dari daerah Lampung ini ya selain itu perikanan juga bagus disini dan ikan nila ikan lele Lampung juga adalah tempat wisata yang sangat-sangat menarik alamnya terutama laut ya lautnya pinggir-pinggir pantainya ada banyak yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berwisata dan sudah banyak yang terkenal daerah-daerah wisata di daerah Lampung ini terutama yang berhubungan dengan pantai laut ya jadi tidak ada salahnya anda bersama keluarga orang-orang katakanlah Jabodetabek yang sudah bosan berlibur di seputar Jawa Barat dan Banten bisa bergeser ke arah Sumatera terutama yang daerah Lampung dan Sumatera Selatan yang bahkan pulang hari bisa jadi Anda bisa menikmati Mpe-Mpe Palembang Anda juga bisa menikmati disini berbagai kuliner yang masakan ikan ya ikan-ikan di daerah Sumatera itu ikan lebih banyak inilah kondisi terkini Jalan Tol Trans Sumatera baik visualnya ataupun kendaraan-kendaraan yang lewat dari daerah ini bisa kita pantau seberapa banyak per waktu ya jadi kalau kita perhatikan atau kita bandingkan dengan video-video saya sebelumnya ini termasuk sudah mengalami peningkatan sudah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya jadi pertumbuhan kendaraan yang lewat sudah lumayan bagus ya saya kurang tahu datanya hingga saat ini sudah berapa per hari ya di kilometer 20 saat 20 ya plus 800 ada race area kiri dan kanan jalan tol ini akan meningkatkan daya saing Sumatera sebagai tempat usaha sebagai tempat untuk dijadikan tujuan-tujuan investasi oleh para pemodel ya karena infrastrukturnya sudah bagus otomatis itu bisa meningkatkan efisiensi daripada suatu usaha cepat atau lambat investor akan terus melihat perkembangan di Sumatera ini sebagai salah satu tujuan mereka untuk berinvestasi karena infrastruktur dasar seperti ini sudah lumayan bagus dan itu bisa meningkatkan daya saing daripada Sumatera dengan wilayah-wilayah yang lainnya terutama kalau yang berhubungan dengan investasi yang ada kaitannya dengan pangan yang ada kaitannya dengan hasil-hasil pertanian Sumatera itu salah satu yang direkomendasikan untuk berinvestasi di bidang itu karena memang satu lahannya masih cukup luas yang kedua orang-orang Sumatera secara budaya ya mereka memang sudah menjadi petani dari nenek moyang mereka jadi itu sangat membantu para investor untuk mengambil keputusan agar bersedia atau mau berinvestasi di daerah Sumatera di Lampung saya yakin masih banyak lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi karena disini lahan masih cukup luas ya kita sudah semakin mendekati pelabuhan Bekohe ini Lampung Selatan ya kalau kita perhatikan pemandangan yang di depan itu adalah sudah mulai pegunungan-pegunungan kecil yang berbatasan dengan laut Selat Sunda ya kalau kita bisa lihat pemirsa bisa lihat itu pemandangan yang di tempat jauh itu bukit-bukit itu dibelah oleh utama karya agar jalan tol ini tidak terlalu ekstrim atau curam kenaikannya jadi tanjakannya tidak terlalu curam tetapi kalau kita perhatikan itu itu sudah lumayan tanjakannya ya jadi kalau truk-truk yang lewat mau naik ke atas itu pasti apa namanya mengalami ya sedikit lebih berat lah pasti lebih pelan ya ya jadi jalan tol Trans Sumatera ini perkembangan terbarunya sudah sampai sebenarnya ke Betung Sumatera Selatan konstruksinya tetapi memang finalisasi belum selesai semua seperti saya cek tadi di di daerah Ayu Agung itu menuju arah ke Palembang itu masih pembangunan pembayaran atau transaksi tol ya di sana jadi belum bisa dipakai apakah itu nanti langsung dipakai apakah atau di operasional kan apakah ada peresmian dari Presiden Jokowi terlebih dahulu baru beroperasi kita lihat nanti perkembangan seperti apa ya ya jadi jay tol ini sudah mulai tanjakan ya tanjakan sudah mulai tanjakan ini ini sudah mulai tanjakan dan dan kemiringannya saya pikir ini lumayan sehingga bagi truk-truk itu lumayan berat untuk menaiki karena panjang ya satu panjang yang kedua memang yang ya nggak ada celah untuk turun dulu sebentar ya ini langsung naik terus dia perlu pernapasan yang panjang untuk terus-terusan mendorong ya diatas jadi hingga palembang ini betung Sumatera Selatan itu saya yakin pada saat lebaran nanti sudah bisa beroperasi itu artinya semakin cepat lagi kalau para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus dari Jakarta menuju Pekanbaru misalnya menuju Jambi atau bahkan menuju Padang dan Medan itu bisa jauh lebih cepat kalau anda memilih arah jalur lintas Sumatera bagian timur ini truk-truknya agak kepayahan menaiki dia pelan-pelan tapi pasti ya kemarin saya YouTube channel Thompson Sirus saat ini yang kekiri adalah keluar tol Bakauheni nanti kita di Bakauheni Selatan ya itu langsung menuju pelabuhan penyebrangan pelabuhan penyebrangan dari Bakauheni Lampung menuju Merak Banten ya lihatlah keindahan yang disuguhkan oleh jalan tol Trans Sumatera ini ya seperti itu dia jadi ini sudah mulai di atas gunung nah kiri kanan ini kan sebetulnya sudah di 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 apa namanya dikeruk oleh PT Utama Karya lalu tanahnya pasti untuk menguruk atau meninggun tanah-tanah yang lebih rendah yang tentu dilewati oleh tol Trans Sumatera ini jadi tanahnya cukup digeser ya sehingga jalan tolnya jalan tolnya sedikit lebih rata ya itu dia sudah mendekati pelabuhan sekitar 3 eh 7 kilometer dari posisi ini ya 7 kilometer dari posisi ini pelabuhan Bakauheni ya kalau kita lihat keindahan pemandangan itu pemirsa YouTube channel Thompson Sirius itu luar biasa ya tidak jauh dari tempat ini itu sudah terlihat pintu terakhir transaksi itu berada persis di pintu keluar tol Bakauheni selatan sesudah itu nanti sudah langsung menuju pelabuhan Merak eh menuju Bakauheni lalu nanti menyeberang ke Merak Banten ya dari dari tol Trans Sumatera dari tol Trans Sumatera YouTube channel Thompson Sirius melaporkan memberikan informasi untuk Anda ya ya semoga bermanfaat dukung terus YouTube channel Thompson Sirius agar informasi-informasi yang kita berikan bisa memberikan manfaat untuk berbagai orang sesuai dengan apa yang kita bagikan harga harga dari kayu agung harga dari kayu agung golongan satu itu 283 ribu rupiah sepanjang 330 kilometer ya nanti kita bagikan berapa itu per kilometer 3 3 30 kilometer dengan harga 283 ribu ya dari tol pintu pembayaran transaksi Bakauheni Selatan kita menuju pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini ini dari sini sekitar 3 kilometer lagi kita masih disuguhkan pemandangan yang indah ini dia ini bukit atau gunung ini dibelah ini masih kelihatan bekas-bekas batu-batu ini semua terbayang ini terbayang ini betapa susah untuk membelah ini karena batu semua tapi dengan dedikasi dengan kerja keras utama karya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu hanya sekitar 3 tahun hanya sekitar 3 tahun dikerjakan tol Trans Sumatera mulai dari kelabuhan Bakauheni menuju arah Palembang itu sekitar hampir kurang lebih 400 km ya kalau pemirsa YouTube channel Thompson Sirus itu sedikit saya pelankan agar pemirsa YouTube channel Thompson Sirus bisa memperhatikan di depan kita sudah terlihat itu laut laut yaitu Selat Sunda ya yang sebelah atas bukit gunung itu adalah lambang lampung ya itu dia ya sekali lagi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus dukung terus YouTube channel Thompson Sirus berikan like ya subscribe komen dan terus-terusan dukung agar kita terus bisa menjadi mitra Anda memberikan informasi informasi terbaik dari Bakauheni Lampung YouTube channel Thompson Sirus melaporkan melaporkan untuk para pemirsa setia tetap semangat Indonesia kita harus terus-terusan bekerja keras kita harus terus-terusan saling mendukung kita harus terus-terusan memberikan informasi informasi terbaik agar negeri ini semakin hebat agar negeri Indonesia semakin maju dan anak cucu kita bisa mendapatkan manfaatnya terima kasih ya inilah pelabuhan Bakauheni Lampung jadi ini kita coba penyeberangan eksekutif ini cepat terima kasih terima kasih